Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sukses luar biasa Kali ini saya akan membahas tentang Bagaimana menanggulangi banjir di daerah DKI Jakarta ini Nah ketika kita lihat fenomena sehari-hari di jalan raya Itu macetnya luar biasa Terus melihat fenomena kali itu kumuh Wow terus tidak dimanfaatkan Nah bagaimana Pak Suko bisa mengkonsepkan bahwa Pak Suko bisa menanggulangi kemacetan atau banjir di daerah khusus ibu kota Nah pertanyaan itu bagus sekali dan menarik sekali Buat saya dan saya akan mempunyai ide yang cemerlang Nah ketika kita melihat sehari-hari fenomena macet Terus banjir belum bisa tertanggulangi Nah saya ketika Akan mengusung ide-ide yang sangat mungkin kreatif ataupun luar biasa Nah ketika saya melihat pembangunan Sonos ini luar biasa Membangun jembatan layang Jalan di tingkat-tingkat itu menurut saya bagus Bagus sih bagus tapi kurang merata Nah ketika saya melihat kali kumuh Bagaimana kalau kali itu dimanfaatkan Diambil sumber dayanya Nah bagaimana Pak Suko bisa mengkonsepkan itu Nah ketika itu apabila kali dibangun Dan ini hubungannya transportasi ya Ketika kita membangun kali dimanfaatkan untuk transportasi air ya Itu mungkin luar biasa dampaknya Dan bisa menanggulangi kemacetan di Jakarta ini Mungkin bisa 80% Nah kita bisa mengakali Kali ataupun air yang Orang bicara banjir, banjir dan banjir belum bisa menangani Nah ketika ide pembuatan atau pencetusan Transportasi air itu mungkin bisa Memecahkan masalah Nah tip saya kali ini Bisa cukupkan sekian saja Apabila Bermanfaat Mari kita Ambil Judul itu Atau ide itu Sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sukses Luar biasa Selamat menikmati Selamat menikmati